Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime Sulit untuk mengungkapkan siapa yang lebih kuat antara Zoro dengan Sanji karena keduanya merupakan Kroto Pejerami yang sama-sama kuat dan punya fans fanatik mereka sendiri Muncul banyak perdebatan antara fans Zoro dan Sanji yang menyebutkan jika mereka sebenarnya memiliki kekuatan yang berbeda jika didasarkan pada poin-poin tertentu sejauh ini namun ada beberapa hal yang sebenarnya tidak pernah dikatakan oleh Oda secara langsung mengenai keunggulan Zoro dari Sanji oleh karena itu, berikut kami akan membahas mengenai beberapa keunggulan Zoro dari Sanji yang tidak pernah diperlihatkan oleh Oda namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime menarik dari kami sebenarnya selama ini kita tidak menyadari jika Oda sudah sering menunjukkan kekuatan Zoro dan Sanji lewat semua perjalanan cerita One Piece namun Oda tidak pernah mengatakan secara langsung mengenai kekuatan dan kelemahan keduanya sehingga muncul berbagai spekulasi yang lebih tepatnya perdebatan antara dua kubu tim hijau Zoro dan tim kuning Sanji yang kemungkinan besar kalian adalah salah satunya sebagian fans hanya fokus dalam alur cerita One Piece yang sudah dikemas dalam bentuk animenya tanpa ingin tahu lebih banyak cerita One Piece yang dikemas dalam bentuk manganya jika kalian benar melihat dan mengukur kekuatan Zoro dan Sanji dalam bentuk manga maka kalian sudah bisa memastikan secara langsung jika Zoro jauh lebih kuat daripada Sanji karena di dalam manga One Piece Zoro punya banyak sekali adegan pertalungan yang lebih epik dibanding di dalam animenya sebenarnya kekuatan mereka bisa dilustrasikan melalui tingkat hitungan poin sebagai berikut ini misalkan Luffy punya nilai 100 maka Zoro punya nilai 95 dan Sanji punya nilai 94 cuma beda satu poin saja namun pada kenyataannya Zoro memang jauh lebih unggul selama ini Uda selalu menggambarkan Zoro dan Sanji sebagai rival yang selalu berusaha menjadi lebih baik satu sama lainnya seperti yang kita tahu Zoro adalah tangan kanan Luffy dan tentu saja dia akan lebih kuat daripada Sanji di sebagian besar waktu tapi bukan berarti Sanji lemah dan tidak layak ada sebagian besar waktu yang dapat menunjukkan kekuatan mereka masing-masing dan dalam situasi tertentu kita mungkin akan sependapat jika Sanji lebih kuat daripada Zoro dan juga sebaliknya misalkan saja pada contoh berikut ini dimana Zoro yang sebenarnya kita tahu punya kekuatan pedang yang sangat mematikan namun Sanji bisa menggunakan teknik dan kekuatan fisik serta kecepatan dalam bertarung lalu ketika alur cerita One Piece di Orkake Island Sanji bisa mengalahkan Big Mom dengan menggunakan masakannya Zoro memang punya pedang Enma yang sangat mematikan namun Sanji punya trik yang sangat keren yakni dengan mengendalkan kehadirannya dalam memasak jika Zoro bisa memasukkan haki ke dalam pedangnya maka Sanji juga bisa memasukkan Hazorupa ke dalam makanannya yang benar-benar bisa menjatuhkan Big Mom seperti halnya Luffy dan Zoro ketika mereka menjatuhkan musuh dengan haki penakluknya Zoro pernah memberikan luka yang sempat membuat Kaido terkejut karena tidak menyangka jika seorang setingkat Zoro mampu melukai tubuhnya yang kebal akan senjata apapun Robin juga pernah mengatakan jika Zoro dan Sanji adalah sayap raja bajak laut masa depan yang menurutnya Luffy tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa kedua sayapnya tersebut Zoro punya kekuatan yang sangat epic sedangkan Sanji memiliki kecepatan yang sangat luar biasa jika Zoro bisa mengiris musuhnya dengan pedang maka Sanji bisa memasak musuhnya dengan menggunakan kaki apinya kita bisa melihat bagaimana penggembangan karakter Sanji dibuat Oda berada pada titik terkena di Whole Cake Island dan saat ini karakter non-piece yang satu ini semakin menunjukkan power up-nya ketika cerita memasuk Arquano dan menempatkan Sanji kembali sejejar dengan Zoro serta Luffy Kru topi jirami sedua semakin terkenal apalagi semenjak Luffy menjadi Onko dan hal ini tentu berhembas kepada semua kru topi jirami yang kini dikenal memiliki trio monster hal ini terlihat jelas karena Luffy, Zoro dan Sanji terlihat sangat menonjol dalam segi kekuatan karakter mereka tentu saja mengingatkan kita kepada karakter bajak laut Goldy Roger beserta kedua sayapnya yakni Silverally dan Skobergaban yang juga dikenal sebagai trio monster pada masanya lalu mengapa banyak fans yang mempertanyakan tentang Sanji yang mengapa luput dari perhatian Oda sebenarnya kita seharusnya sudah bisa menarik kesimpulan dari tujuan dan cita-cita mereka masing-masing dimana Luffy yang merupakan seorang kapten atau lebih detailnya adalah seorang bos yang ingin menunjukkan impiannya menjadi raja bajak laut sehingga dirinya tak pernah luput dari perhatian sedangkan Zoro adalah rekan pertama alias tangan kanan Luffy yang juga mendapatkan banyak pujian karena berhasil selalu berada di dekat sang kapten dan bisa melindunginya setiap saat sementara Sanji sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda ia ingin menemukan All Blue sehingga keinginannya itu kurang mendapatkan banyak perhatian dan selalu luput dari perhatian Udah memang tidak pernah mengatakan secara langsung jika Zoro lebih kuat daripada Luffy dan Sanji namun pada kenyataannya Zoro hampir tidak pernah kalah dalam pertarungannya meskipun bukan berarti Zoro selalu menang berbeda halnya dengan Luffy dan Sanji yang lebih sering kalah meskipun pada akhirnya mereka bisa mengalahkan musuhnya tersebut setelah terlebih dulu terluka atau kalah menanggapi beberapa hal yang kami bahas barusan muncul sejumlah spekulasi dari para fans Zoro dan Sanji yang mengatakan jika selama ini Zoro sendirilah yang memperlakukan Sanji sebagai saingannya atau sebagai rival hal ini dikarenakan Zoro tidak memiliki pilihan lain selain Sanji karena seperti yang kita sama-sama ketahui di dalam kerubah jangkutnya terdapat perbedaan kekuatan yang sangat terlihat antara trio monster dengan kru lainnya Zoro sadar jika Sanji dapat mengimbanginya dalam pertarungan dengan mudah meskipun ini bukan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah karena mereka akan berjuang bersama sampai akhir ditambah lagi di dalam kru tidak ada yang mau menerima tantangan Zoro selain Sanji belum mungkin bisa menerimanya namun tidak untuk pertarungan yang sengit karena hanya pertandingan persahabatan saja Sanji dan Zoro memang sangat buruk satu sama lainnya dan seringkali memiliki pendapat yang berlawanan hal inilah yang menjadi titik awal mengapa keduanya kemudian memiliki persaikan masing-masing baik Zoro dan Sanji memang seringkali terlibat cekcok dan keduanya bertarung bukan untuk menunjukkan kekuatan atau kekuasaan melainkan memperbutkan hal-hal paling konyol dan menyelesaikannya dalam bentuk kompetisi walau hingga saat ini Zoro bisa dikatakan tidak memiliki titik lemah apapun dibandingkan dengan Sanji yang punya kelemahan dengan wanita karena terlalu pucin dan karena hal inilah Sanji dinobatkan menjadi karakter yang lemah ketika berhadapan dengan wanita mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya mengapa Sanji juga memiliki banyak fans padahal jika diperhatikan dengan detail Zoro akan lebih unggul dalam segi kekuatan hal ini kemudian dijawab oleh beberapa fans Sanji yang mengatakan jika mereka tertarik dengan Sanji yang unik jangan hanya bertarung yang punya banyak varian karakternya yang lucu dan juga karena masa kecilnya yang menyedihkan jadi intinya antara Zoro dan Sanji punya kelebihan mereka masing-masing di mata para fans One Piece keduanya tetap akan menjadi sahib Luffy dan majaklo untuk pijarami sampai Luffy bisa menjuruhkan impiannya yang sampai saat ini masih dirahasiakan oleh Oda jadi intinya keduanya memiliki kekuatan yang hampir setara karena jika dilihat dari perhitungan poin Zoro yakni 95 dan poin Sanji 94 maka pilihan poin keduanya hanyalah satu angka saja namun itu semua kembali lagi kepada sudut pandang kita sebagai fans Zoro atau fans Sanji itulah sejumlah fakta dan juga teori kekuatan serta kelebihan kedua saya Luffy yakni Zoro dan Sanji kalau kalian punya fakta atau pendapat lainnya yang tidak kami sebutkan boleh tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati